Musdesus Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2023 Desa Cinangka Kecamatan Siampea gelar Musdesus Validasi, Finalisasi dan Penetapan BLT Dana Desa dalam rangka penetapan keluarga penerima manfaat, KPM, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 pada hari Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023 Hadir dalam acara tersebut Camat Siampea diwakili Dika Agustina Sestaf Pemberdayaan Masyarakat Abu Rahman Spede Kepala Desa, Irfan Sekretaris Desa, M. Jaenudin Eskom Ketua BPD, Perangkat Desa, Ketua RT dan Ketua RW Berikut jalannya Musdesus Desa Cinangka Kecamatan Siampea Terima kasih 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 berikutnya Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu Untuk Indonesia raya Indonesia raya, mereka-mereka Anakku, negeri tu yang kucinta Indonesia raya, mereka-mereka Hidupan Indonesia raya Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan Terkait dengan kali dari sini Kisah-kisah yang sebut dan mengembangkan Kamat TPM Belore Natadesa tahun 27 Menyampaikan alamat dari Bapak Kamat Dan Bapak Palahasi Pemberdayaan Indonesia Bahwa bantuan ini harus tetap kesaran Dengan kategori yang mendapatkan bantuan ini Adalah kuatnya miskin dan miskin ekstrim Sesuai dengan kategori dari pemerintahan sosial Untuk itu ditegaskan bahwa Penerima dari bantuan ini tidak boleh Penerima bantuan double Artinya KPM Belore Natadesa ini Sangat disarankan bukan dari Penerima bantuan PH dan BPMT Untuk itu Dan kategori lainnya adalah Penerima bantuan ini di Desa Cenomba Tentunya Kami tersebut Agar nantinya Bapak Danda Desa ini terpaksasaran Dan tujuan dari Bapak Danda Desa ini juga Dapat percakapan Yaitu untuk membantu masyarakat Memikapkan kesejahteraannya Waktu untuk menghadiri undangan hari ini Karena dengan hadirnya Bapak Danda Desa ini menunjukkan bahwa Kita sama-sama bisa bersinergi Kemudian terkait dengan validasi finalisasi jarak juga Penetapan Ini ada beberapa tahapan yang memang Di satu sisi kita sebagai BPMT Ketika melakukan penetapan Atau finalisasi Ini agak dilema juga Kenapa? Karena ada RT, RT, RW yang Masih menusulkan Bapak? Bisa enggak ditambah lagi satu? Betul! Untuk menemukan KPM DLT Danda Desa tahun 2023 Pematuran yang lawan setiap desa itu Harus mengisihkan 25% maksimalnya Dari Danda Desa Untuk KPM sesuai yang dibutuhkan Dan kebetulan Desa Cina tersebilih Karena KPMnya sangat mendudak Sehingga saya serta iklimat desa Memaksimalkan aturan tersebut Dengan mengambil 25% Dari total Pemat Desa Dari 1,7% Kemudian dikalikan 25% itu Maka munculah di angka 425 juta Untuk KPM Di desa Cinaika Nomor 1218 KPM Pematuran saya Sampai ketelan desa Mudah-mudahan Apa yang tadi saya sampai Terutung tadi RT, RW tidak salah Mengusul dan mengejukan warganya Tarapun saya Tarapun saya Ketika seluruh KPM ini Yang 1118 Warga ini Ketika mendapatkan Mudah-mudahan Tarapun saya itu Bisa meninggalkan Kebanggaan hidup mereka Kalau di pambal sendiri Saya belum melihat pastinya Ya sebenarnya Saya dikita Di mengecek ke BPN Sebagai yang punya kewenangan Dari jumlah keseluruhannya aja Jadi jumlah keseluruhan 1118 Dan saya tidak melihat Disitu berapa luluan-uluan Sia tunggal Bagi berapa di pambal Saya tidak tahu persisnya Yang kelas ini Sudah memenuhi Sesuai aturan Terima kasih Mudah-mudahan Dalam Memangkan acara Bus Resus ini Disamping pemerintah desa Menyalahkan tugas Dan kebajibannya Sebagai instruksi Atau pemerintahan dari pusat Dan ini juga Mudah-mudahan Masyarakat bisa paham Dan lebih tentang Apa itu aturan di pemerintah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih